Sekarang kita mau coba ini Di Bond Stick Oh, butuh effort untuk mengirisnya Kita mau nyobat makan di Bondi Cafe & Stick Bondi Cafe & Stick Adanya di kampung seni Lobamora Halo Sobat Ini cerita pertama kali kami Nyobain salah satu kuliner Di kota Kupang Yaitu Bondi Cafe & Stick Lokasinya berada di Kelapa 5 Kota Kupang Sobatnya di Kupang pasti pernah nyobain kan Konsep tempat kuliner ini Adalah tempat terbuka Dikelilingi hutan kota Dan berkonsep outdoor Tempat ini bagus dikunjungi Di suara hari Tidak malam hari So Begini Suasana Bondi Cafe & Stick Hai Kita dimana mah? Kita ada di Bondi Bondi Cafe & Stick Kita pertama kali coba disini Tadi kita pesan apa kok? Di Bond Stick Bond Stick Bumbunya Black Pepper Saosnya Black Pepper Terus Chicken Stick Untuk Naya Karena Naya gak bisa makan Tapi Gak tegas Ininya giginya Gak kuat Terus sausnya Mushroom Terus pesan nasi goreng Goreng ayam Terus minumnya Untuk Naya Milk Cat Buri And F Teh Teh hangat ya Pak ya? Iya Teh hangat juga Dan itu pemandangannya Depan Kita gak tau ya Rasanya gimana nantinya Kita coba aja nantinya Nanti gue Nah ini sekarang pesanan kita udah dateng Sekarang kita mau cip-cip Yang ini T-bone Stick Yang ini Yang ini Chicken Stick Bimasi goreng Ayam Mana ayamnya? Ayamnya nilai ke Cik-Ciu Boleh kecil-kecil Sekarang kita mau coba ini T-bone Stick Oh butuh evot untuk mengirisnya T-bone ini artinya Iga Ma ya? Jadi ini Stick Stick tulang Iga Bukan tulangnya doang Sabelnya adalah Black Pepper Apa yang mana Ma? Kenapa? Gak begitu pedes Tambelnya gak begitu pedes Tapi terasa Black Peppernya Terasa tapi gak begitu pedes Sekarang nyobanya Ini ya Ini adalah Chicken Stick dengan saus Mushroom Chicken Stick with mushroom sauce Dia lebih manis rasanya Kalau ini lebih ke gurih Yang Black Pepper lebih ke gurih Yang Yang mushroom ini Lebih ke manis Manis-manis Sedikit Tapi dua-duanya gak ada yang pedes sih Ayah mau minum Oh ya Nayah mau minum Minum dulu dah Oke Oke Sekarang kita Incip yang Makanya ketiga Nasi goreng ayam Kita tadi pesennya yang Spesial Gak pedes Karena ini sebenarnya untuk Nayah Enak aku suka lagi gorengnya Oh ya Enak Dan masing-masing sticknya itu Kita kembali ke stick gitu ya Ada saus tambahan In case kurang sausnya Udah disiram Tadi udah disiram gini Belum samet kerekam Oke kita makan Kita coba yang T-bone Tiga Yang doyan Ada yang doyan stick Enak ma Dagingnya harum Angi Perpaduan Apa Lemak Sama dagingnya enak Kalau kesini Mendingan pesen sekalian Yang t-bone stick aja Gak usah pesen stick ayam Karena stick ayamnya Kecil Sebuah tips Kalau mau kesini Langsung pesen T-bone aja Atau stick sapi Semuanya ya Karena stick ayamnya Tiny Ini udah mulai rame Kita pesen stick ayam Karena ada anak kecil Yang gak bisa makan daging Gak kuat dagingnya ya Gak kuat dagingnya ya Gak kuat dagingnya Dagingnya lumayan banyak Nah Kalau tempatnya gimana ma ini Tempatnya tadi pertama kita dateng Lagunya tuh Lagu-lagu yang keras gitu kan Mungkin lagu rock ya pak Eh bukan ya Lagu-lagu Lagu-lagu yang up Yang cepat gitu lah beatnya Terus Sekarang udah ganti lagi yang EDM tadi ma Electronic Dance Music Oh MDM Terus sekarang udah ganti yang lebih slow Jadi lebih enak pak Siksofon Saksofon ya Saksofon ya Lebih enak suasana Lebih enak Dibandingkan Kampung Solor Yang enak mana ma Tetap kiri Kampung Solor Kampung Solor ya Lebih autentik gitu ma ya Ya lebih kupang Lebih kupang Oke deh Nah Dibanding Andakar Eta mana ma Ini Suasananya juga enak ini ya Suasananya enak ini Karena di Andakar itu kan Ada yang jualan minuman keras juga Ini ada juga ma Oh iya Tapi gak begitu kelihatan kan Iya Kalau Andakar itu juga Suasananya terlalu redup ya pak Di sini sebenarnya di bukit ya Karena malam gak kelihatan ya Bawah kita ini jurang Dan ayah main game Seperti biasa Di Kupang ini ternyata ini mah ya Banyak restoran atau cafe Yang konsepnya terbuka ya Odor ya Open sky gitu ya Kayak ini Sekarang ini Dan yang di Mana ma itu Cafe Tebing ya Dan beberapa tempat lain Karena emang disini kan Jarang hujannya ya Iya jarang hujan disini ya Selebihannya tempat yang jarang hujan Itu ya banyak cafe di Odor Iya Dan sensasi makan Di tempat tanpa atap tuh Sahdu mah ya Menyenangkan ya Dibandingkan di dalam ruangan gitu ya Enak So it's a good idea When we build our home We can place Table At the outside We can put the table outside Yeah 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 Oh 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 selamat menikmati